Sekarang misal subuh 4.38, imsaknya 4? Ini keumuman dulu, keumuman yang ada di masyarakat kita. Ini kan kopi dari internet, diambil kemudian dicetak, dilihatkan kepada kita. Perhatikan, subuh 4.38, imsak 4.28. Saya mau tanya dulu sebentar. Imsak berarti kan belum subuh ya? Belum, karena masih 4.28. Berarti kalau imsak masih boleh makan gak? Sudah salah kan? Saya ulang. Kalau subuh masih boleh makan? Tidak. Kalau imsak? Tuh, salah lagi. Ayo lihat sini, ini kerancuan yang paling luar biasa. Perhatikan. Namanya dalam fikir itu al-akhto'asyai'ah, kesalahan yang sudah meluas. Sehingga jadi kaprah, salah dan kaprah. Ibu dan bapak, imsak itu, imsak, itu nama lain dari puasa. Silahkan lihat dari kitab fikir manapun. Yang paling tebal sampai yang paling tipis, bahasanya begini. As-Sawm itu, dan siyam itu, sawm dan siyam artinya sama, puasa. Sawm terulang satu kali di Quran. Di Quran surah Maryam 19 ayat 26. Quran surah 19 ayat 26. Sedangkan siyam terulang sembilan kali di Quran. Ini secara bahasa, sawm dan siyam, itu filokati secara bahasa, artinya sama, yaitu al-imsak, menahan, puasa. Jadi, imsak itu nama lain dari puasa, punya tiga nama. Bisa disebut siyam, bisa sawm, bisa imsak. Karena itu, kalau sudah imsak, itu artinya sudah puasa. Sudah puasa. Imsak itu artinya puasa. Jadi, kalau disebutkan imsak, artinya sudah tidak boleh makan. Tidak boleh minum. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya menempatkan istilah imsak, bukan pada tempatnya. Seharusnya, imsak itu, waktunya sama dengan agan sumo. Ini awalnya. Tahan sebentar. Ayo, jujur. Siapa tadi yang imsak masih makan? Kalau tadi belum batal, karena belum adhan. Cuma sekarang, kita punya ilmunya tempatkan tempat sesuai dengan keadaannya. Di imsak, kalau nanti bikin kalender lagi, imsaknya itu sama dengan subuh. Yang sebelum subuh, apa namanya? Itu tanbihun dalam bahasa Arab. Tanbih, peringatan. Atau zikrun. Boleh tanbihun atau zikrun. Dengan lebih tepat, tanbih, peringatan. Pengingat. Pengingat. Ada orang makan, sedang enak-enaknya, tidak tiba adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditumpahkan. Kaget. Luar biasa. Minum gak jadi. Supaya tidak kejadian lagi, diingatkan sejak zaman Nabi. Karena itu khusus Ramadan itu nanti, yang adhan dua orang. Adhan pertamanya, itu Bilal. Bilal diminta adhan. Kalau Bilal sudah adhan, maka nanti, perhatikan. Abdullah bin Mas'ud akan diminta baca 50 ayat Quran. Kalau Abdullah bin Mas'ud sudah baca 50 ayat Quran. Bilal sudah adhan, orang-orang tahu, oh ini waktunya sebentar lagi akan fajar. Tanbihun, tanbihun, tanbihun. Peringatan, peringatan, peringatan. Percepat makannya sebentar lagi, fajar tiba. Kalau selesai Abdullah bin Mas'ud baca ayat Quran. Lalu kemudian Abdullah bin Abi ummi maktum adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imsakun, imsakun, imsak. Berhenti, berhenti, berhenti. Tahan. Sekarang waktunya puasa. Jelas sampai di sini. Saya tidak tahu entah dari mana sampai ke kita jadi imsak sebelum subuh.